Patung Jokowi Juga ditopang dengan fondasi sedalam 1,5 meter Pembangunan diperkirakan bakal rampung pada Februari 2024 Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jokowi Adil Sebayang mengatakan Alasan warga membangun patung Jokowi yaitu sebagai ucapan terima kasih Ini ucapan rasa terima kasih kami kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo Karena jalan kami sudah dibangun kata dia Pada 2021 warga di kawasan tersebut menemui Jokowi Untuk meminta agar jalan di wilayahnya dibangun Saat itu warga menemui Jokowi sambil membawa jeruk 3 ton Mereka mengaku sudah tidak tahan dengan jalanan yang rusak selama berpuluh-puluh tahun Dan tak segera diperbaiki Sebab kondisi itu membuat warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani Mengalami kesulitan untuk menjual hasil buminya Jokowi akhirnya memutuskan untuk memperbaiki jalan sepanjang 32 km tersebut Sementara wali kota Medan Bobby Nasution ikut menyumbang dana pembangunan patung Jokowi Bobby menjelaskan kedatangannya ke lokasi tersebut memenuhi undangan warga sebagai perwakilan pihak keluarga Jokowi Saya disini bukan mewakili presiden tapi saya mewakili dari keluarga Pak Jokowi jelas Bobby Mewakili keluarga Bobby Nasution mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga yang berinisiatif membangun patung Jokowi tersebut Kami tentunya sangat berterima kasih Tadi saya dengar masyarakat mengumpulkan dana swadaya katanya Selain itu Bobby Nasution juga turut memberikan sumbangan pembangunan patung Jokowi tersebut sebesar 500 juta rupiah Ini kami juga akan meninggalkan oleh-oleh untuk pembangunan monumen sebesar 500 juta rupiah katanya Terima kasih telah menonton!